Harga dana dan mau di itu gak cocok lah Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas Mimin Sarmin Yang akan membawakan satu ulasan alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kita selalu disuguhkan Dengan melihat kebersamaan Ken bersama Maudie Yang sepertinya begitu sangat bahagia banget Karena saat ini dia pun bakalan menimang bayi Dan sepertinya baby bubu pun bakalan segera lahir ya guys Disitu pun kebahagiaan Ken bersama Maudie pun Kembali menjadi sangat begitu bahagia Tapi sebelum lanjut Keulasannya mas Mimin doakan Agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan Rejekinya amin ya robbal alamin Dan kita pun telah dikejutkan dengan Melihat si Arman yang menelpon Yang ditelepon oleh orang suruhan si Arman Dan ternyata Orang yang telah demo kepada perusahaan argadana Itu adalah suruhannya si Arman Dan sepertinya si Arman pun Tidak mengetahui kalau ada yang mendengarkan dirinya Sedang berbicara dengan orang itu Dan mudah-mudahan Yang telah mendengar Dan bakalan Memberitahukan kepada Sapira Ataupun kepada argadana Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Atar Yang saat ini terbaring di rumah sakit Karena dia Telah menolong Madina Madina yang saat itu diganggu oleh geng kobra Dan demi cinta Kepada Madina Atar Relah berkorban untuk Madina agar dia tidak Mengalami Sesuatu yang tidak Atar inginkan Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan Dan baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua Tidak ketinggalan Notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie yang saat ini Sedang beristirahat Dan dia pun Menelpon Papa Arga Dan sepertinya Papa Arga begitu sangat bahagia Ketika ditelepon oleh Maudie anak sematawayangnya itu Dan sepertinya Maudie mengatakan kepada Papa Arga Kalau ternyata Ken saat ini Bakalan bergabung di perusahaan Wilantara Perkasa Dan sepertinya Maudie yang membujuk Papa Arga Agar dia bisa mengizinkan Ken bekerja di perusahaan Wilantara Perkasa Dan sepertinya Arga dana pun begitu sangat kecewa Karena saat ini Ken lagi di skor Ataupun Dipindah jabatan Sebagai karyawan biasa Bukan lepas dari Perusahaan Arga Group Tetapi Maudie yang mengizinkan Agar Ken Bisa bekerja Lebih maksimal Dan dia sepertinya Bakalan bekerja di perusahaan Wilantara Perkasa Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin ingin tahu nih Kalian semua Pegamar sinetron Lop Sorry the series Dari daerah mana saja Silahkan Like dan komen Di bawah Kolom komentar Dan sepertinya Arga dana pun Akan memikirkan Bagaimana kebaikan Ken Rawilantara Dalam bekerja Karena Papa Arga Orang yang begitu Sangat tegas Dan bisa Memperhitungkan Karyawan yang Bisa untuk Dipekerjakan Dan mungkinkah Arga dana pun Akan mengangkat Ken kembali Seperti dulu lagi Dan kita saksikan Kelengkapan Sinetron Lob Story the series Yang selalu tayang Hanya di SCTP Satu Untuk kita semua Dan jangan lupa Mari kita doakan Agar pemain Dan kru Sinetron Lob Story the series Diberikan Kesehatan Dan dimudahkan Segala urusannya Dan kita pun Telah disuguhkan Dengan melihat Ken yang saat ini Bersama Maudie Yang berada Di toko Bunganya Sehingga Ken Sepertinya Maudie yang Bingung Karena dia Tidak mempunyai Karyawan Saat ini Dan Ken pun Sedang menganggur Di rumah Saja Dan sepertinya Ken Yang menghantarkan Barang Yang telah Dipesan Oleh Seseorang Dan Ken lah Yang menghantarkan Barang tersebut Ataupun Bunga yang telah Dipesan Oleh Orang itu Sehingga Ken yang bakalan Menghantarkan Bunga tersebut Kepada orang Yang telah Membeli Bunga itu Dan sepertinya Ken Pun berangkat Dan Di tengah jalan Dia pun Terkena Mogok Mobilnya Ya guys Dan sepertinya Dia pun Tidak membawa Alat Ataupun Kunci Kunci Dan sepertinya Ken Ken Berangkat Untuk Mencari Bengkel Terdekat Dan seperti Itulah Kejadian Yang telah Ken Ketahui Dan sepertinya Ada orang Yang telah Merusak Bunganya Itu Sehingga Ken Saat itu Berhasil Dan Bisa Memperbaiki Mobil Tersebut Tapi Sebelum Lanjut Lagi Bagi kalian semua Untuk selalu Mendukung Channel ini Agar bisa Menjadi Channel Gede Seperti Channelnya Para Tetangga Dan kita Pun telah Disuguhkan Dengan Melihat Ken Yang saat Ini Terkena Sanksi Oleh Si Pembeli Bunga Karena Bunga Yang telah Dihantarkan Ternyata Rusak Ya guys Karena Saat itu Orang Tadilah Yang telah Merusak Bunga Kendra Wilantara Yang telah Dipesan Orang Tersebut Dan Jika kalian semua Ingin tahu Alur yang selanjutnya Maka Terus Saksikan Sinetron Love Story The Series Yang selalu Tayang Hanya di SCTP Satu Untuk Kita Semua Dan Jika Dalam Alur Video Ini Banyak Kesalahan Mas Mimin Pun Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Waktunya Mas Mimin Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Saksikan Sub indo by broth3rmax